Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Andi Ninaikazi Yikida Rusman dari Prodi Teknik Robotika dengan NIM 422-2101033 Di sini saya akan membahas tugas robot manipulator yaitu membahas tentang ARM Robot Apa itu ARM Robot? ARM Robot adalah sebuah jenis lengan mekanikal yang terprogram dengan fungsi serupa dengan lengan manusia lengan tersebut dapat sepenuhnya berupa mekanisme atau bagian dari robot yang lebih kompleks dan di sini saya ingin menjelaskan tentang 4 poin pembahasan yang pertama yaitu mekanikal, yang kedua elektrikal yang ketiga program, dan keempat video simulasi yang pertama mekanikal di sini bisa kita lihat ARM Robot ini terdapat 6 join atau 6 sendi yang dimulai dari bagian bawah yaitu waist base yang dimana robot ini untuk menggerakkan join bagian bawah yang dapat menentukan arah dari ARM Robot ini kemudian ada join selanjutnya yaitu solder dimana robot ini untuk menurunkan bagian shoulder robot bagian bawah untuk ke atas ataupun ke bawah sama juga dengan elbow ada elbow yang menggerakkan ke atas atau ke bawah dari si ARM Robot ini selanjutnya ada wrist roll untuk pergerakan roll selanjutnya ada wrist pitch yang untuk menentukan gerakan pitch dari gripper dan selanjutnya ada gripper gripper ini yang berfungsi untuk mencapit atau mengambil barang atau mengambil suatu objek yang ada jadi gripper ini berfungsi untuk membuka dan menutup jadi robot mekanikal ini berdasarkan desain yang ditunjukkan ini lebih berfungsi untuk robot yang bertujuan untuk pick and place baik selanjutnya ada electrical bisa kita lihat bersama disini electrical dari ARM Robot yang digunakan yaitu menggunakan power supply 12V lalu ditambahkan dengan step down sehingga supply dari power supply yang awalnya 12V di convert menjadi 5V lalu dari 5V ini ARM Robot ini juga menggunakan ESP32 sehingga semua dikontrol melalui ESP32 dan disini bisa kita lihat ARM Robot memiliki 6 servo dengan 2 jenis servo berbeda yaitu ada servo TD8120MG itu untuk bagian base atau waist atau base dan juga bagian shoulder dan juga bagian elbow sedangkan jenis lainnya yaitu servo SG90 nah dan 3 servo ini digunakan pada bagian wrist pitch wrist roll dan juga dan juga gripper selanjutnya di bagian program bisa kita lihat ada semacam UI nya yaitu dengan tulisan visual surveying for robot manipulator robot arm control sehingga robot dapat dikontrol dari suatu aplikasi yang bisa digunakan melalui smartphone nah untuk penghubungannya itu menggunakan alamat alamat yang bisa kita masukkan melalui search engine nya yang ada yang bisa kita gunakan dan kita dapat mengkontrol setiap join-join dari arm robot tersebut seperti gripper pulle speed wrist roll dan juga elbow, shoulder, dan base dan disini bisa kita lihat disini semua posisi tengah itu merupakan posisi 0 atau posisi semula dari arm robot ini sehingga kita bisa mengatur si gripper nya ingin mencapit atau ingin terbuka terus speed nya ingin naik atau turunnya mau seperti apa dan perputaran roll nya ingin seperti apa perputaran base nya seperti apa bisa kita kontrol dari aplikasi ini dan disini ada tombol record dan play dimana sebelum kita mulai apabila kita ingin merecord kita dapat mengklik record selanjutnya kita gerakkan berdasarkan pergerakan yang sudah kita lakukan selama selama tombol record itu menyala lalu apabila kita menyelesaikan dan kita mengetik play itu semua program yang kita record akan terjalankan sesuai dengan yang kita record tadi oke baik selanjutnya kita akan menyaksikan video simulasi dari penggunaan arm robot ini menggunakan aplikasi yang ada berdasarkan yang sudah dijelaskan selamat menikmati 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 baik mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih